Ya pemirsa, kasus demam berdarah Dengu di Kabupaten Batanghari saat ini terbilang meningkat drastis. Tahun ini sedikitnya sebanyak 78 orang terserang DPD. Dari puluhan tersebut penderitanya berusia produktif. Dengan demikian, masyarakat diimpau agar selalu menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam wilayah kota Muara Pulian. Kasus DPD saat ini masih menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Batanghari. Sebab terhitung sejak Januari hingga Juni, sedikitnya terdapat 78 orang dinyatakan positif terserang DPD. Dan rata-rata kasus ini diterita oleh usia produktif. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit B2P Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Nur Jali mengatakan, setiap kecamatan ditemukan kasus DPD, namun paling banyak didominasi di wilayah kecamatan Muara Pulian. Sedangkan untuk faktor penyebabnya, dikarenakan masyarakat enggam menerapkan kehidupan bersih dan sehat, atau bisa dikatakan lingkungan yang tidak bersih. Kalau untuk kasus DPD di Kabupaten Batanghari, itu terlaporkan sampai dengan akhir Juni itu ada 78 kasus, pada umumnya itu pada usia produktif. Dan kalau dilihat dari wilayahnya, sebarannya itu untuk kecamatan Muara Pulian masih yang paling tinggi. Sementara itu, meski puluhan kasus ditemukan, seluruh pasien sudah ditangani dengan baik. Bahkan sejauh ini, tidak ada penderita yang meninggal dunia akibat terserang penyakit DPD. Terjadinya peningkatan kasus ini terjadi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir dengan jumlah penambahan kasus sebanyak 52 orang. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.